Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Ketemu lagi dengan saya di channelnya Kang Ares Bagaimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu ya Baik hari ini ada Samsung J5-2016 Atau J5-10FN Nah ini kasusnya Lupa pin Atau pola sama saja ya Nah ini kasus yang sering sekali Terjadi Jangan panik dulu Sekarang kita akan Lakukan hard reset Masuk Mode recovery Maka Risikonya Data otomatis akan hilang Namun ini Langkah yang paling simple Karena tanpa Menggunakan PC atau Komputer Disini hanya kombinasi Tiga jari Yaitu Tombol on off Kemudian Volume up Sama tombol home Namun sebelum eksekusi Kita matikan terlebih dahulu Handphone nya Dan disini Sepertinya tidak bisa Mati Harus Menggunakan Pin lagi Maka langkah selanjutnya adalah Mencabut Baterai nya terlebih dahulu Kalau sudah mati Selanjutnya kita tekan Tombol home Tombol power Dan tombol volume up Secara bersamaan Tekan terus Sampai nyala Setelah HP nyala Dilepas Tombol power Nah Ditahan Tombol home Sama volume up Sampai muncul Penampakan Seperti ini Installing system update Kemudian tunggu Sampai muncul Tampilan seperti ini No command Ini juga prosesnya Lumayan lama Kurang lebih Sekitar 5 menitan ya Nanti secara otomatis Akan masuk ke Mode recovery Dan video ini Sengaja saya cepatkan Oke Ini penampilan Mode recovery nya Disitu ada beberapa Item Kita pilih yang Wife Data Atau factory reset Disini menghapus Semua data di ponsel Lalu tekan Tombol power Scroll ke bawah Dengan volume down Pilih yes Tekan tombol power Kemudian akan muncul Reboot system now Tekan tombol power Sekarang kita tunggu Ponsel sedang Mereboot system Ini diperlukan Beberapa menit Ditunggu loading nya Sampai masuk Sampai masuk ke Tampilan Setting ponsel Ini juga saya percepat ya Videonya Oke sekarang Sudah muncul Penampakan Memulai android Dan sekarang Sudah masuk ke Modus setting Sekarang Langsung aja Kita setting ponsel nya Klik mulai Disitu ada notifikasi Masukkan kartu sim Dan Disini ternyata Harus Ada jaringan internet ya Boleh pakai wifi Boleh Jaringan seluler Disini saya pilih Yang wifi Saya masukkan dulu Sandi nya Kalau sudah Kita klik berikutnya Kemudian Pilih setuju Semua Klik berikutnya Nah disini Terjadi loading lagi Tunggu saja Sampai di tahap ini Proses Hard reset Sudah selesai ya Oke Memeriksa info Sekarang sudah Masuk ke Verifikasi akun google Jadi teman teman Tinggal memasukkan Akun google Yang dulu Pernah Terlogin Di hp ini Bagaimana Kalau Misalkan Lupa Password nya Maka Solusinya Dengan cara Bypass Akun google Namun Mohon maaf Videonya terpisah Link nya Sudah saya sertakan Di kolom deskripsi Atau bisa cek Di pojok atas Oke teman teman Sampai disini dulu Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Insyaallah Terima kasih sudah klik video ini Tetap semangat belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih.